Silahkan. Ada apa Nyai? Itu! Lihat itu! Yang di sana! Tidak salah lagi. Pasti mereka telah menemukan tempat dimana Naga Bisa Nala berada. Kita langsung ke sana nih. Tuh! Siapa itu? Itu kan... Singa... Singa Maruta. Benar, Bo. Itu Singa Maruta. Lah, kenapa di situ? Apalagi, kalau tidak ingin ikutan, mencari Naga Bisa Nala. Nih, jangan sampai golongan kita mendahuli kita nih. Tenang saja. Lesung terbangun bisa ngabur. Ayo, pegang ruang. Kejar mereka. Lihat, lihat. Siapa lagi itu? Itu! Ah, itu Ratri Pramudita dan Raden Lama Cenggandi. Oh, iya. Mereka menawan Naga nih. Kita mendarat nih. Hah? Haa, beret. Ya, hati-hati nih. Ah, besok! Ayo cepat, turun! Ah, haa... Ah, haa... Ah, haa... Ah, haa... Nendaratnya kurang lulus, ah! Jangan berisik. Aduh aduh Bangun 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 Sudah jangan berisik Negara saja kau pakai nabrak Kepala aku pusing Alah itu karena Kamu keberatan Kamu itu banyak dosa Bukan berisik 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 Coba lihat itu Ayo ke sana Tidak, tidak Aneh Ini aneh, kalian melihat keanehan itu tidak? Apanya yang aneh? Iya nih, apanya yang aneh? Itu, lihat, angin pelium itu Apanya, dialah yang mengendalikan perkelahian itu Iya, lihat itu Bagus, serang terus Betul kan, angin pelium itu yang mengatur perkelahian Yang mengatur perkelahian ini Iya Iya, benar Anu Allah yang mengatur perkelahian ini Terima kasih Malah sembah kami, ibu Resi Mahasyura terpaksa datang juga ke hutan dan daka Demi agar apa yang mereka inginkan bisa terlaksana Di depan mereka itu terlihat perkelahian mati-matian Sedangkan di tempat lain yang tersembunyi Ada dua kelompok golongan hitam yang sedang mengintai Di sebelah sana ada kelompoknya ratu pandulu Sedangkan di sudut sana ada kelompok pusar angin Kenapa Anu Bawa dan Singa Maruta hanya menonton saja Sang Harsi Iya, iya Sang Harsi Kenapa? Mereka licik Licik? Licik Iya Begitu Naga Wisana Allah terbunuh Maka mereka akan berbuk mandi dan meminum darah naga itu Tidak Oh Ini tidak boleh terjadi Sudah Wirat Ingat Golongan hitam siapapun mereka Jangan sampai mandi dan minum darah naga Wisana Allah Tapi jangan lupa Kalian harus menjaga agar Ratri, Pramudita dan Ramajagandhi Agar tidak tergoda Untuk mandi dan minum darah naga yang terbunuh itu Kalian mengerti? Tapi mengerti Sang Harsi Mengerti Sang Harsi Iya Hehehe 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 Wisana Allah Sudahai perlawananmu Biar dua pendekar itu membunuhmu Berikan darahmu untuk mereka Ayo Angling Dharma Guru Saya ingin Angling Dharma atau keturunannya langsungnya membunuh saya Saya hanya relakan darah sayang mereka Mereka langsung membunuh saya Kalian dengar sendiri ke Apa yang diinginkan Nagawisan Allah Iya Jadi Mau tidak maaf Pangiran Angling Osuma atau Raden Danur Wendala Yang harus tampil sebagai pembunuh Nagawisan Allah Tapi ingat Usahakan jangan sampai darah Nagawisan Allah Membasai tubuh mereka Apalagi sampai terlalu Iya Kamu mengerti Sang Harsi Hehehe Lihat Itu Itu tuh Patrik Ramadja Gandhi Minggir Biar kami yang menyelesaikan dia Wisana Allah Itu pangerang Angling Osuma dan Raden Danur Wendala Cepat serahkan diri Diatanya Dia tidak akan mengamankan Kita bersuapada Danur Wendala Dia benar-benar di luar penjaman saya Wisana Allah Berikan darahmu pada mereka Aaash Visana Allah Pada Allah Per què em anem? Acopla'm la... Achoa Wisana Allah Kumpulkan daramu pada mereka, ayo! Jangan ketekan! Ah! Bawang Rekso! Oh, ini jantur! Berlumpanya! Kamu mau mencari kecepatan? Hah? Hah? Kamu tidak ingat waktu itu? Jirat sihir! Tidak! Aku tidak mau berdoa kalian dijadikan gelut! Tidak! Bawang Rekso! Ayo, cepat! Kasih tau, murid-muridmu! Pergi dari sini! Hentikan! Luruh! Anubawa! Anusara! Anusara! Cepat tinggalkan tempat ini! Ada apa ini? Ada apa? Ya, nanti aku jelaskan! Tidak! Tidak! Cepat di sanalah! Semburkan lagi darahmu! Satukan tenagam! Cepat! Cepat di sanalah! Tidak! 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 Semuanya sudah beres Selamat pati-patik Madrid Nanda pati datang tepat waktunya Bagus Tak seorang pun dari kita yang terkena darah Naga Bisa Nawa Syukur bagi Seu Kalau akhirnya tidak seorang pun Dari kedua puteraku Dan tidak seorang pun Dari para pendekar Termasuk keponakanku Ramaja Gandhi Seperti itulah Prabu Angling Dharma tidak mengetahui Jika putera dari Batik Madrim Yaitu Ramaja Gandhi lah yang sudah tertelan darah Naga Wisanala Secara tak sengaja Karena Ramaja Gandhi tidak mengatakan hal itu kepada seorang pun Prabu Angling Dharma lalu mengucapkan selamat Kepada para pendekarnya Yang telah berhasil menghalau para pendekar golongan hitam Gunung Kelut Sehingga mereka tidak bisa menembus dan menjangkau semburan api Naga Wisanala Terima kasih Terima kasih Gusti Prabu Semua ini tidak lepas dari Doa Gusti Prabu Betul Gusti Prabu Nah Naga Wisanala sudah tidak ada Kedua puteraku Sudah kembali pulang Begitu juga dengan keponakanku Ramaja Gandhi Selamat datang Mari kita memulai lembaran baru Yang semuanya bertolak Dari Malwapati Mohon restu Ramadha Prabu Saya juga mohon restu Pamanha Prabu Iya Ratri Pramudita Iya Gusti Prabu Saya Mohon maaf Karena saya telah Harap kamu catat Dan kamu camkan Iya Gusti Prabu Kalau nanti ada suara lagi Yang mengaku-ngaku sebagai suara hati Jangan kamu turuti kemauannya Kalau kemauannya tidak sesuai dengan suara hati kecilmu Sebab suara hati itu Pasti bukan suara hatimu Yang sebenarnya Tashinggi handawo Gusti Prabu Bagus Bagus Oh iya Puteraku Aling Kusuma Iya Ramadha Prabu Dan kamu dan Nurwenda Iya Ramadha Prabu Setelah pasowanan ini Sempatkanlah kalian menghadap Ibundamu Nidewi Sukaisi Bunda sangat rindu pada kalian Kasihkan kamu Ramadha Prabu Dan kamu Ramadha Gandhi Iya Pak Ramadha Prabu Sampaikanlah pada Ibundamu Yunda Dewi Kusuma Gendawati Pamanmu telah membatalkan hukuman setahun mengembara Yang diberikan oleh Ramadha Prabu Beribu terima kasih Pak Ramadha Prabu Terima kasih Terima kasih Anda berdua Sembah kalian sudah Bunda terima Selamat kembali ke Malwapati puteraku Tapi nanti dulu Iya Bunda Silahkan duduk Silahkan duduk anakku Boleh Bunda bertanya Apa Ramamu yang menganjurkan Kalian berdua kesini Iya Bunda Kenapa Tidak apa Bunda hanya ingin tahu Bunda Ibunya Kanda Angling Kusuma Ada di Megapura Anda kira Tidak ada salahnya Kalau Kanda Angling Kusuma Sungkem kepada Bunda Iya Bunda Sebagai layaknya Ibu sendiri Bunda Iya Bunda juga sangat bahagia Dengan kenyataan yang Bunda rasakan Danurwenda Iya Bunda Kamu Mohon maaf Gusti Ayu Ada apa Pangeran Angling Kusuma dipanggil Gusti Prabu Gusti Ayu Dipanggil? Iya Gusti Ayu Dia dipanggil Untuk apa? Dimohon ke Sanggar Pamelengan Gusti Ayu Gusti Prabu menunggu Hanya Pangeran Angling Kusuma yang dipanggil? Kasinggihan Dau Gusti Ayu Baik Baik Pangeran Iya Bunda Nanda boleh pergi Pamit mundur Bunda Iya Linda Iya Kanda Danurwenda Iya Bunda Dipanggilnya Pangeran Angling Kusuma Ke Sanggar Pamelengan Membuat Dewi Sukaisih penasaran Dengan apa yang terjadi Sehingga Sang Dewi pun menghasut putranya Pangeran Danurwenda Untuk mencari taunya Namun Pangeran Danurwenda yang baik hati Tidak ingin mencampuri urusan orang lain Apalagi urusan Ramanda Prabunya sendiri Sehingga membuat Dewi Sukaisih memaksanya Memaksa anaknya itu agar tidak diperlakukan berbeda Agar anaknya juga diistimewakan seperti saudara tirinya Bunda Pergi ke Sanggar Pamelengan Lihat apa yang terjadi Kenapa hanya Pangeran Angling Kusuma yang dipanggil Sedangkan Anda tidak Bunda Bunda Ayo Pergi Ikuti kemauan Bunda Baik Bunda Ini pasti ada kaitannya dengan Yunda Dewi Skarwangi Yang berada di Megapura Terima kasih telah menonton! 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 Danur Wenda Romo Prabu Apa yang telah kamu lakukan Danur Wenda Kamu yang mengedihkan itu Danur Wenda Mohon maafkan anda Ramada Prabu Maafkan anda Anikusuma Iya Romo Marikut Romo Duduk Untuk apa Nanda mengupi Ingin tahu apa yang sedang dibicarakan Ramada Dengan Rakan Dawa Atau ada seseorang yang menyuruh Nanda melakukan itu Tidak Romo Benar Tidak ada yang menyuruhmu Tidak Romo Juga bukan karena Bundamu di Dewi Sukesi Tidak Romo Tidak Kalau begitu Karena keinginanmu sendiri Iya Romo Kenapa? Oh Nanda juga ingin ikut serta Ketika Romo memanggil Rakan Damu Anglikusuma Tidak Romo Jadi apa? Romo Saya kira bukan karena itu Raya Ida Nurwenda ke Sanggar Pamelengan Lalu karena apa? Kami Nanda Dan Dinda dan Nurwenda Dari kecil tidak pernah menjadi satu Romo Nanda pernah sebentar di Malwapati Sedangkan Dinda dan Nurwenda Sejak lahir selalu berada di Kartan Gara Jadi menurut Nanda Wajar kalau setelah kami berkumpul Dinda dan Nurwenda ingin kami tetap berdua terus Baik ketika kami menghadap Ramanda Prabu Atau di luar itu Itu yang memang Dinda inginkan Kanda Tetapi yang baru terjadi Yang karena dorongan Kuda Dewi Sebenarnya sesuatu yang tidak saya inginkan Benar Nanda Nurwenda Benar yang dikatakan Rakan Damu Anglikusuma Nanda kira ini bagian dari masa kanak-kanak kami yang hilang Romo Maksud Nanda? Kami ingin segalanya serba sama-sama Dan kalau tidak serba sama-sama Akan ada rasa iri di hati kalian Itu manusiawi sekali Romo Bukankah begitu Dinda dan Nurwenda? Iya Kanda Memang begitu Iya, iya Iya, Romo mengerti Bagus Bagus Kalian akan selalu bersama-sama Bersama dalam segala cuaca Dan suasana Iya, Romo Iya, Romo Mohon restu Iya, Romo Kisah Hai Iya Keh Kisah multum Kisah Kisah Terima kasih telah menonton! 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 Patih Batik Madrim sekarang berharap agar Ramaja Gandhi meneruskan tugasnya menjadi Patih di Mawapati. Nanda Smith yang harus yakin bahwa Nanda akan sanggup mengertikan Romo. Ya Romo. Nanda mengerti. Apa kita harus kembali bicara tentang Ramaja Gandhi? Ramaja Gandhi? Sementara kekecewaan dan kegagalanku untuk minum dan mandi darah Nagawisanala masih belum terobati. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia. Inilah saatnya. Ramaja Gandhi merupakan obat ujarab yang akan mengobati yang Mulia punya kecewa. Apa Ramaja Gandhi akan bisa membuatku menjadi kebal? Menjadi tidak tegas tapak paluning gurinda? Ramaja Gandhi memang tidak untuk kepentingan itu Yang Mulia. Tapi Paduka bisa memanfaatkannya untuk menguasai Malawapati. Tuan Bahadur. Kita pernah gagal memanfaatkan Ramaja Gandhi. Iya. Tapi itu sebelum darah Ramaja Gandhi dicemari oleh darah Nagawisanala. Tuan Bahadur. Kenapa Tuan Bahadur bicara begitu? Mungkin hanya saya dan Ramaja Gandhi yang tahu. Bahwa darah Nagawisanala menodai Lida dan terminum oleh Ramaja Gandhi. Iya, iya, iya. Terus? Itu terjadi sebelum patih batik matrim menghancurkan naga itu. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa Tuan Bahadur. Jangan lupa. Jangan lupa. Ya, ya, ya. Itu benar. Tapi... apa pengaruhnya di peratan darah yang tidak seberapa itu pada Ramaja Gandhi? Dengan sihir. Cipretan darah yang tidak seberapa itu akan menjadi sesuatu yang sangat berguna. Bagaimana caranya? Ya, dengan sihir. Darah Nagawisan Nala yang bercampur dengan darah Ramaja Gandhi akan mempengaruhi gejolak darahnya dan cara berpikirnya yang mulia. Sampai sejauh itu? Bisa Tuan Badur buktikan? Oh, bisa, bisa. Tapi bukan sekarang. Kapan? Saya harus menyihirnya dulu. Kapan itu Tuan Badur? Iya, kapan? Pada saat Ramaja Gandhi minum atau makan. Wah, sulit. Kapan Tuan Badur punya kesempatan makan minum bersama Ramaja Gandhi? Itu sebabnya saya harus ke Malwapati untuk menemui Raden Ramaja Gandhi. Menemuinya? Iya. Tentu saja bukan dalam wujud Bahadur yang mulia. Saya akan menyamar menjadi apa saja. Asal saya bisa menemui Ramaja Gandhi. Yang mulia, berikan saya keleluasaan untuk bergerak. Kalau itu memang yang terbaik, apa boleh buat? Ijinkan saya yang mulia. Tuan Badur, apa perlu pengawal? Oh, nehi, nehi. Tidak yang mulia. Sukriya, sukriya. Maaf, Adi Prabu. Ada sesuatu yang lupa kita bahas. Mengenai apa, Kakang? Singa Mandala mengingatkan rajanya Singa Maruta mengenai bajak udara dari Gunung Kelut yang datang ke pusar angin ketika Singa Maruta sedang pergi ke hutan dan dakah. Pimpinan dan seluruh armadanya berhasil dihancurkan Singa Mandala dan kakak beradik yaitu Sigarana dan Sigarani yang terluka parah berhasil ditawan. Ayo temui mereka. Korek pengakuan dari mereka. Ini benar-benar murni urusan mereka atau suruhan Kihanubawa? Menemukan naga wisana lah saja. Kalian tidak bisa. Maafkan kami, Yang Mulia. Maafkan kami, Yang Mulia. Membalukan. Kita lanjut, Dewu. Senggang Baplang, kenapa kamu ajar rupa kenca dan kenca rupa? Mohon maaf, Yang Mulia. Kegagalan mereka membunuh, meminum, dan mandi dengan darah naga wisana lah adalah kesalahan besar, Yang Mulia. Kamu tahu, membunuh yang tidak mau dibunuh, itu sulit. Membunuh yang tidak mau dibunuh? Ya, naga wisana lah. Yang dikutuk itu tidak mau mati dan menyerahkan darahnya pada golongan hitam. Melainkan pada golongan putih. Karena kematian, melalui golongan putih adalah nirwana baginya. Dan, untuk itu, ia bersembunyi dari golongan hitam. Dan akan muncul, kalau golongan putih yang mencarinya. Yang lebih penting dari semuanya, ampunilah rupa kenca dan kenca rupa. Karena mereka tidak bersalah. Dan mereka tidak akan menemukan naga wisana lah berada kemanapun mereka cari. Iya, Yang Mulia. Maafkan saya, Yang Mulia. Mohon ampuni kami, Yang Mulia, atas kesidakmampuan kami. Tidak apa-apa, lupakan itu. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Kelihatannya memang aku yang salah. Aku terlalu menuntut yang berlebihan dari kalian. Tapi... Senjang, Baplang! Iya, Yang Mulia. Sekarang kusatkan pikiranmu pada tugas utama, yaitu menghancurkan lambang kebanggaan golongan putih, Angling Darma. Baik, Yang Mulia. Iya, laksanakan! Bagus, Bagus. Bagaimana, Bopo? Apa saja yang Bopo lihat? Banyak sekali yang bisa Bopo lihat. Apa saja, Bopo? Ada hubungannya dengan keadaan Malwapati, Bopo? Iya, semua ada hubungannya dengan Malwapati. Maksud, Bopo? Bahadur. Dan juga, Sengkang, Baplang. Kini semua mengusatkan perhatiannya untuk menyerang Malwapati. Setelah golongan hitam gagal mengejar Naga Wisanala, kini perhatian mereka untuk menyerang Malwapati. Kita juga, Bopo. Iya. Kembali pusatkan pikiranmu, keimpian utamamu, menjadi ratu dari segala ratu dari golongan hitam. Iya, Bopo. Gendrawani, apa yang kamu lakukan sekarang ini untuk mencari calon-calon Senopati tidak berlebihan? Apa yang Bopo maksudkan? Kamu sudah punya ratu gelap-gelapnya kegelapan. Sudah punya cermin gaib. Nya kalung batu bintang. Apa itu belum cukup, Gendrawani? Bopo, banyaknya Senopati Agul menambah wibawa ratu dan kelompok yang dipimpinnya, Bopo. Bukankah begitu, Bopo? Iya, iya, iya. Ah, Bopo. Ah, betapa agungnya. Alangkah bangganya. Gendrawani berada di samping kereta perangnya. Berjajar puluhan Senopati Agul yang mengangkat pedang-pedang mereka dan meneriakan kebesaran ratu mereka, ratu Gendrawani. Hidup ratu Gendrawani! Hidup ratu Gendrawani! Hidup ratu Gendrawani! Ya, dan dengan semangat kalian, mari maju gempur Malwapati! Atas nama Ratu Gendewani, maju! Maju! Bayangan dari hayalan Gendewani itu dapat dilihat dan dirasakan oleh Soca Cendawa yang betapa putrinya itu akan tampak terlihat lebih Ratu daripada Ratu. Kini Boponya itu pun memberinya restu yang tidak mungkin menolak keinginan putrinya, yaitu untuk menyeleksi para senopati baru agar pasukannya makin bertambah. Cukup! Kalian lulus. Kalian diterima menjadi senopati agul. Terima kasih. Kini Kuna. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.